Bagaimana kita mau melayani masyarakat tadi kalau kita tidak disiplin Itu konsep paling sederhananya Iya bener sekali Kalau memang berbicara pelayanan ini memang harus kita dulu nih yang punya tameng ya Pak Iya, kita dulu yang punya tameng Kita ajarkan teman-teman di front office untuk tersenyum, untuk ramah untuk siapa, sementara Kakaknya gak pandai senyum Oke Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kominfo, kembali lagi bersama saya Dewi Cudiana Putri dalam podcast Disko Minfo Tic Provinsi Riau Nah hari ini kita kedatangan tamu spesial ya ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Bapak Doktor Doni Syafrial SSIT MSI CMD Kepala BPN Kota Pekanbaru Halo Bapak, selamat pagi Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah pagi ini baik Oke, ini kita bakal berbincang-bincang seru ya Pak Terkait BPN Kota Pekanbaru nih untuk masyarakat yang mau tahu tentang BPN Kota Pekanbaru Nah bagaimana nih Pak kondisi pertama kali yang harus kita pertanyaan tentang pelayanan nih kalau kita udah bicara masyarakat pasti berbicara tentang pelayanannya Pak ya Nah bagaimana nih kondisi pelayanan pertanahan di kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Baik, terima kasih Mbak Icut atas waktu, momen yang diberikan oleh Diskom Info Provinsi terkait pelayanan di kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sekarang kita terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi karena memang dari tagline kementerian bahwa Indonesia Emas 2045 dengan layanan berstandar dunia perlahan tapi pasti pelayanan kami sesuaikan dengan perkembangan dunia khususnya era digital sehingga untuk masyarakat yang mau datang langsung ke kantor Pertanahan kita persilahkan di kantor kita udah siapkan loket kita usahakan senyaman mungkin loket kita dengan segala macam fasilitas yang disiapkan dan bisa meng-cover semua masyarakat yang di Kota Pekanbaru mau baik yang sehat, yang kurang sehat yang berkebutuhan susus udah kita siapkan semuanya dan ini terus kami benahi sesuai perkembangan dan yang tak bisa datang sekedar untuk mencari informasi pun ada di dunia maya kita siapkan juga website juga ada kalau aplikasi apakah ada tentang pelayanan aplikasi? aplikasi ada ada aplikasi sentuh tanahku untuk melihat persyaratan syarat dan perkembangan berkas yang ada di kantor sentuh tanahku ada juga yang namanya aplikasi bumi ATR itu bisa melihat posisi tanah untuk masyarakat yang mungkin udah melek teknologi sehingga tidak harus repot-repot datang ke kantor Pertanahan dan untuk masyarakat yang super sibuk juga super sibuk ya Pak? ada yang super sibuk yang kerja dari pagi sampai sore kerja dari pagi sampai malam apalagi teman-teman yang bekerja di sektor swasta yang memaksa mereka untuk tidak bisa terlalu sering izin kita juga ada namanya kegiatan pelataran pelataran itu seperti apa? pelayanan pertanahan akhir pekan jadi kita ada buka pelayanan pertanahan di Sabtu dan Minggu Sabtu dan Minggu di hari libur ya? hari libur itu setengah hari sampai jam istirahat siang jam 12 dari jam 8 pagi sampai jam 12 sampai jam 12 itu monggo datang sendiri jadi sebenarnya tidak ada lagi alasan sibuk bekerja Senin sampai Jumat sehingga tidak bisa berurusan harus lewat calo atau lewat kuasa sehingga berkasnya dilambat selesai tidak ada silahkan kita buka di Sabtu dan Minggu khusus untuk pemohon langsung berarti itu pelayanan online ya? ya online terus ada di hari Sabtu dan Minggu pun bisa datang ke kantor dan alhamdulillah masyarakat pekan baru sangat memanfaatkan kegiatan pelataran ini terutama untuk pengambilan sertifikat karena pengambilan sertifikat kita sudah pengambilan sertifikat drive-thru ada drive-thru lagi ada drive-thru jadi pagi masyarakat olahraga di stadion utama sebelah stadion utama masyarakat olahraga mungkin yang bercelana pendek atau apa silahkan nanti selesai olahraga sebelum pergi sarapan biasanya singgah kantor pertanahan untuk pengambil produk kantor pertanahan sertifikat itu tidak perlu turun jadi ngambilnya pakai celana pendek pun tidak ada isu kalau masuk kantor celana pendek kan nggak boleh maka kita siapkan layanan drive-thru juga untuk pengambilan sertifikat jadi masyarakat mengambil produk hasil kerjaan sertifikat itu pun bisa di hari libur di hari libur ini banyak mungkin yang masyarakat pekan baru yang ada seperti tadi foto saya tanya kantor BPN ini di Papayaka atau di Nagasakti ini dulu nih diluruh kantor banyak banget nih yang agak keliru nih dengan masalah kantor BPN kantor BPN itu ada dua satu di tingkat kabupaten kota itu kantor pertanahan kota bukan baru ada di jalan Nagasakti Naga Sakti sebelah stadion utama berarti yang tadi yang drive-thru di Nagasakti oke jadi semua pelayanan BPN itu ada di kantor pertanahan kabupaten kota oke nah yang di jalan pepaya itu kanwil BPN provinsi kanwil kanwil BPN yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat jadi masyarakat kalau berurusan ya ke kantor kami di kantor pertanahan jalan Nagasakti berarti dari segi sarana dan prasarana yang tadi Bapak katakan itu kayaknya sudah mengujudkan cita-cita masyarakat sepertinya ya Pak ya atau ada lagi nggak yang kurang gitu kalau kurang pasti karena dunia ini berubah dunia ini berkembang dan ini yang terus kami bahas apalagi yang kurang apalagi yang perlu disempurnakan layanan drive-thru juga kita masih agak sedikit macet di jam-jam tertentu karena bergabung nah ini sedang kita persiapkan juga untuk drive-thru 2 drive-thru 2 ditambah lagi ditambah lagi drive-thru nya yang khusus untuk notaris PPAT dan drive-thru yang ada sekarang kita khususkan nanti untuk masyarakat yang langsung mengurus sertifikatnya supaya kemacetan-kemacetan proses ini bisa kita kurangi ada juga masyarakat yang datang punya kebutuhan khusus tidak bisa ya tidak bisa berkomunikasi secara verbal dengan kita kita siapkan juga staf kita kita latih staf kita untuk berbahasa khusus berarti dilatih berbahasa isyarat ada yang broyle juga ada jadi ada persyaratan itu ada yang untuk kita yang dalam kondisi cukup itu di bisa dengan komunikasi verbal yang tidak bisa kita siapkan juga komunikasi melalui huruf broyle sehingga harapannya tidak ada yang tidak bisa dilayani di kantor pertama itu sedang lagi berlanjut atau baru terwujud sudah 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 ongoing sudah jalan sudah apa kalau kacamata baca kayak lengkap di kantor karena kadang juga kita temui masyarakat datang aduh pak kacamata saya tinggal jadi kita siapkan kacamata baca segala bentuk wow ini luar biasa sekali nih ya luar biasa sekali dari kantor pertanian Kota Pekanbaru untuk melayani masyarakat semuanya sudah tersedia kelihatannya pak ya kalau berbicara tentang yang tadi online yang sekarang ini ada prioritas untuk khusus ini sudah benar-benar lengkap dari BPN Kota Pekanbaru jadi gak ada lagi masyarakat yang menunda-menunda ya pak ya gak ada alasan apapun ya pak ya karena sudah tersedia semuanya nih nah inovasi apa saja yang sudah dibuat oleh kantor pertanian Kota Pekanbaru dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan inovasi apa lagi nih pak? kalau dari inovasi-inovasi yang kita lakukan sekarang yang sedang kita siapkan cuma kemarin kita terinspirasi dari dampak covid oke itu kita coba menuangkan konsep mediasi virtual mediasi virtual mediasi kan harusnya hadir iya hadir harusnya hadir cuma karena covid kemarin tidak mungkin juga proses mediasi terganggu kita kemarin sudah mempersiapkan itu mediasi virtual cuma seiring berjalannya waktu covid meredah akhirnya mediasi virtual agak agak melandai ini prosesnya karena orang yang bisa tapi tetap kita siapkan siapa tahu nanti ada masyarakat-masyarakat yang memang tidak bisa hadir termasuk baru-baru ini juga ada masyarakat yang ikut kegiatan PTSL sertifikat tanah gratis yang dari kementerian butuh sertifikatnya sementara kita harus nyerahkan sertifikat ke pemohon langsung yang tidak bisa hadir karena sakit oh berarti jadi teman-teman yang hadir ke sana oh boleh jadi masyarakat atau kuasanya atau anaknya tinggal ngelaporkan ke kita kalau biasanya dulu harus seorang yang bersengkutan adil kalau sekarang udah boleh tidak boleh dia tidak bisa hadir ke kantor oke oke kami yang hadir ke rumahnya oh seperti itu jadi itulah kegiatan delivery service yang kita lakukan untuk masyarakat yang memang betul-betul tidak mampu untuk hadir ke kantor pertanahan termasuk itu sumpah-sumpah sertifikat hilang seperti itu berarti memang dari kantor ke rumah masyarakat masing-masing dan itu pun tidak cuma di Pekanbaru terakhir kita ada pembayaran uang ganti rugi matanah masyarakat yang terkena jalan tol itu ke Sumatera Utara sampai ke kampungnya kita hantarkan duitnya oh seperti itu langsung ya Pak ya ini nggak bisa datang berarti kami yang hadir untuk masyarakat nih yang penting ini clear gitu ya Pak ya sepanjang alasannya jelas dan kalau dalam Islam alasan Sar'i ya yang menyebabkan dia tidak bisa hadir nah kalau dalam hal manajemen SDM nih Pak bagaimana Bapak mengatur seluruh pegawai kantor pertanahan Kota Pekanbaru agar memiliki kesamaan visi dan misi mungkin bisa deh sedikit diberitahu visi misi pertanahan Kota Pekanbaru ini apa? kami punya slogan yang kami sepakati bersama idenya dari kita ada yang namanya juara juara? juara ini karena dia sepakati bersama bersama-sama kita wujudkan itu apa juara? juara juara dalam permahaman sederhana permahaman sederhana itu kalau di lomba ya juara itu ya satu juara itu satu untuk mencapai satu ini kita harus effortnya sama-sama dampak dari juara itu sendiri alhamdulillah PTSL kita selesai di 31 Mei sebelum kantah-kantah lain selesai dia memang bukan diperlombakan tapi selesai lebih awal alangkah lebih baik oke alangkah lebih baik habis itu juara jujur unggul adaptif responsibility dan akurat jadi juara? itu yang kita terapkan bersama dan kita juga ada yang namanya flash mob khusus kantor pertanahan jadi apapun aktivitas kita di kantor seperti hari jumat atau hari libur atau rame-ramean kita kita putar lagu itu insyaallah semua akan merapat ke tengah dan kita berjoget bersama untuk membangkitkan semangat ya membangkitkan semangat kebersamaan dan yang selalu saya ajarkan di kantor teman-teman ayo sama-sama kita jadi pemalas pemalas? ya ayo sama-sama kita jadi pemalas pemalas dalam islam dalam islam kita ada yang disampaikan bahwa yang tunggal itu cuma Tuhan selain Tuhan itu berpasang-pasangan artinya pemalas selalu ada perspektif positif dan negatif dari pemalas itu sendiri konsep pemikiran sederhana dari seorang pemalas ada Pak satu aja apa? gimana caranya bisa segera malas-malasan oh iya jadi harus cepat murah-murah semua pekerjaan ya Pak ya saran untuk bisa malas-malasan kerjaan ayo sama-sama kita selesaikan iya bener-bener ayo kita malas-malasan bisa satu aja yang ngerjain ya Pak ya ya jadi harus sama-sama kita selesaikan biar sama-sama bisa malas-malasan oke luar biasa sekali jadi begitu pekerjaan selesai yang malas-malasan yang pengen nyanyi ya silah silahkan yang mau main game ya silahkan tapi ayo ramai selesai dulu ini ramai-ramai selesaikan ini ya Pak ya karena kalau berbicara pelayanan ini ini salah satu pelayanan kayak Pak kalau bicara pelayanan ini memang harus kerjanya bareng-bareng ya Pak ya iya nggak bisa sendiri aja yang berdiri ada front office ada back office yang semuanya semuanya harus harus menyatu dan teman-teman selalu saya ajak diskusi ini pelayanan kita untuk pekerjaan ini salah satunya roya ini selesainya 8 jam gimana nih caranya supaya bisa selesai 5 jam biar bisa malasan biar bisa malasan ya treatment kita ini 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 apa nih yang perlu dipangkas treatmentnya ini supaya bisa lebih cepat oke supaya lebih lama waktu itu males-malesannya jadi ayo jadi pemalas kita ramai-ramai tapi teman-teman secara khusus saya pribadi kawal bahwa aktualisasi diri harus jalan oke jadi teman-teman di kantor pertanahan juga semuanya saya paksa untuk upgrade diri upgrade itu harus ya kuliah yang baru S1 lanjut S2 kalau S3 nggak saya paksakan karena saya sendiri tahu capeknya S3 seperti apa tapi minimal sampai S2 saya paksakan semua jadi Alhamdulillah setahun ini udah berapa saya dapat berita yang selesai S1 dan selesai S2 saya butuh itu jadi kita bekerja mengurusin masyarakat badan kita juga harus kita urusi aktualisasi diri perlu paksakan gelar lebih panjang dari nama iya oke siap ini bagus loh oke 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 terus bagaimana bapak menerapkan reward nih untuk reward dan punishment kepada anggota-anggota bapak nih kalau reward reward itu adalah sukses staff sukses staff iya itu sukses staff kemampuan dia untuk mengimplementasikan apa yang diperintahkan oleh pimpinan apa yang diarahkan oleh aturan jadi terkait reward itu kita ada agenda reward bulanan ada penghargaan untuk pegawai terbaik itu memang udah banyak lah yang mungkin dilakukan oleh hampir semua instansi lakukan itu kita berikan reward-reward termasuk reward jabatan kita usulkan untuk mendapatkan jabatan-jabatan yang lebih baik supaya dia bisa mengeksplore akal dan pikiran untuk lebih terbuka untuk bekerja dengan lebih baik kalau punishment punishment ini salah pimpinan jadi punishment itu salah pimpinan bukan salah bawahan oke jadi kita kemarin ada kegiatan prasertel prasertifikat elektronik kita merapikan data yang ada di kantor pertanahan itu dilibatkan semua stakeholder kantor pertanahan karena semua stakeholder kantor pertanahan itu harus mampu menjadi agen saat ada pertanyaan BPN itu apa kerjaannya apa makanya semua saya libatkan di proses itu ada target-target jadi yang capaiannya terendah itu kerjanya di ruangan kepala kantor waduh jadi dua orang satu minggu siapa saya kerja di ruang kepala kantor kalau capaian rendah di ruang kepala kantor oke dan itu bisa kita bayangkan jantungannya seperti apa iya bener-bener yang kedua terkait disiplin nah terkait disiplin kita melaksanakan apel pagi setiap hari Senin sampai Kamis itu selalu saya kumpulkan yang telat-telat nanti apel bersama kepala kantor jam setengah 12 siang waduh kepala kantornya ikut apel karena punishment itu kegagalan pimpinan jadi saya ikut apel panas-panasan berhentinya kalau udah ada dua orang yang pingsan baru berhenti jadi harapannya teman-teman masuk lebih awal terapkan yang 10 disiplin kita ada 10 budaya malu yang kita terapkan di kantor pertanahan dan ini dibacakan setiap apel pagi diucapkan bersama-sama 10 budaya malu yang harapannya ini akan menjadi etos kerja untuk kita malu melakukan 10 kesalahan itu iya itu juga bagaimana kita mau melayani masyarakat tadi kalau kita ya tidak disiplin itu konsep paling sederhananya iya bener sekali kalau memang kalau berbicara pelayanan ini memang harus kita dulu nih yang punya tameng ya pak ya iya kita dulu yang punya tameng kita ajarkan teman-teman di front office untuk tersenyum untuk ramah untuk sahabat sementara kakaknya tidak pandai senyum oke pak nah terkait dengan percepatan penyelesaian program strategis nasional atau PSN apa saja PSN yang dilaksanakan kantor pertanahan Kota Pekan Baru serta bagaimana progresnya PSN yang selalu kita dengar adalah ada yang namanya PTSL Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Alhamdulillah untuk kantor pertanahan Kota Pekan Baru tahun ini ada 2000 sudah selesai di 31 Mei 2024 dan nanti di Oktober atau di awal atau di pertengahan Oktober kita mulai untuk persiapan kegiatan 2025 harapannya di 2025 kalau tahun ini kita selesai bulan Mei 2025 bisa nggak kita selesai bulan April jadi saat ini pun udah mulai teman-teman saya arahkan untuk ke kelurahan dan kecamatan sosialisasi supaya segera menyerahkan berkas untuk PSN-PTSL tahun 2020 berarti sudah dijalanin ya pak sudah mulai sudah mulai dan berkas pun udah mulai masuk untuk tahun depan ini khusus Kota Pekan Baru khusus Kota Pekan Baru berapa kecamatan ya Pak kita ada 15 kecamatan 15 ya Pak ya berarti sudah sudah mulai sudah mulai kita gaung-gaungkan serahkan dokumen harapannya bisa selesai lebih cepat kalau tahun ini kita selesai bulan Mei tahun depan bisa nggak selesai bulan April lebih cepat lagi ya Pak ya iya memang itu harus target tuh harus seperti itu ya Pak ya ya apalagi umur kan bertambah kalau sekarang kita kuat tahun depan kita sedikit lebih lemah iya bener-bener karena umur bertambah jadi selesai harus cepat pekerjaan supaya tidak mengganggu kesehatan kita oke baik di media sosial nih Kanta Kota Pekan Baru sangat aktif bagaimana Bapak mau manage hal tersebut termasuk kanal-kanal pengaduan bagi masyarakat kalau di media sosial memang kita ada tim yang dipimpin oleh Kasubak TU yang selalu dimonitor ini 24 jam dimonitor pokoknya agenda hari ini harus diposting hari ini paling lambat besok pagi supaya informasi tersampaikan ke masyarakat dan kanal-kanal ini dipenuhi semua baik itu Facebook, Youtube, Instagram kalau dulu sempat ada telegram ya broadcast gitu ini wajib wajib termasuk informasi-informasi yang kami sampaikan ke masyarakat melalui kanal-kanal medsos itu apa sekarang yang disebut orang TikTok TikTok saya pandai nyuruh TikTok aja kalau saya saya nggak punya TikTok tapi siapa saya akan punya TikTok karena TikTok ini media penyampaian informasi yang paling cepat jadi kita aktif disana memanfaatkan TikTok apalagi ada TikTok yang viral-viral lagu-lagunya itu kan gerakannya itu itu yang dikerjakan teman-teman dan pelakunya sesuai arahan menpan itu kita dari teman-teman kantor pertanahan termasuk kanal-kanal pengaduan nah ini kanal-kanal pengaduan ini nah ini kanal pengaduan ini kita siapkan banyak hal itu bisa melalui email atrbpn.ec.id lapor macam-macam kanal pengaduan ini ada yang namanya comment center di kantor dimana comment center ini dikelola oleh admin yang kita tunjuk dan admin ini diberikan kewenangan direct langsung ke pejabat utama oke jadi saat ada pengaduan admin gak cari staff ini dia gak cari staff dia dikasih akses untuk langsung ke pejabat-pejabat utama di kantor pertanahan supaya kanal pengaduan bisa segera terespon berarti gak ada lagi nih masyarakat yang gak tahu harus mengadu ke siapa ya pak ya lengkap karena biasanya masyarakat kita ini kalau masalah pengaduan itu sedikit yaudahlah males gitu karena pasti prosesnya gini-gini baru sampai ke yang tinggi gitu kan tapi kalau sekarang di BPN Kota Pekan Baru udah langsung ya pak ya kalau pengaduan udah langsung misalnya ke bapak udah langsung akses ke bapak langsung ya ada hal kepala kantor lengkap itu akses pengaduannya silahkan saja laporkan lampirkan evident-evidentnya insyaallah segera di respon teman-teman karena aksesnya langsung direct dan kita bisa merapatkan ini malam oke langsung dirapatkan malam itu juga ya kita tidak berbicara laporan ini bisa selesai atau tidak tapi kita berbicara terkait laporan ada jawaban oke luar biasa BPN Kota Pekan Baru nah kalau berbicara capaian pasti teman-teman atau masyarakat Sobat Kominfo pengen tahu capaian atau penghargaan apa yang udah diraya oleh kantor Pertanahan Kota Pekan Baru nih pak kalau penghargaan saya mau ngomongnya dari mana ya tapi yang pasti kemarin kita sudah launching sertifikat elektronik itu langsung oleh Bapak Menteri ATR BPN di kantor Pertanahan pada tanggal 31 Mei kemarin dan insyaallah di tanggal 7 atau 8 Oktober nanti kita akan mengikuti deklarasi kota lengkap oke deklarasi kota lengkap untuk 35 kantor pertanahan se-Indonesia masuklah kantor masuk salah satunya kantor pertanahan Kota Pekan Baru yang ini merupakan buah karya teman-teman di kantor pertanahan tanpa kita melibatkan pihak ketiga oh luar biasa nah jadi itu kalau prestasi-prestasi lainnya seperti penghargaan-penghargaan dari ombudsman dari bank dari apa ada dari PLN dari KPK juga ada tapi yang rujukannya ke masyarakat yaitu tadi sertifikat elektronik sama kota lengkap harapannya dengan kota lengkap kita bisa meminimalisir atau segera mengetahui jika ada permasalahan-permasalahan pertanahan dan alhamdulillah kita juga sudah evaluasi WBBM dan pelayanan prima kita sudah ya kita satu dari tiga kantor pertanahan yang berstandar WBBM di seluruh wilayah Republik Indonesia wow luar biasa jadi kita baru tiga se-Indonesia waduh tiga se-Indonesia ya Pak ya wow luar biasa sekali makanya tadi kan kita dari awal kita berbicara tentang pelayanan-pelayanan sepertinya APR BPN Kota Pakanbaru udah lengkap nih terakhir kita bertanya tentang prestasinya tentunya ya Pak ya luar biasa sekali nah terakhir nih Pak dengan waktu kita yang sudah menunjukkan beberapa menit ya kita nih mungkin ada pesan-kesan Bapak kepada Sobat Kominfo kepada semua masyarakat apa yang ingin disampaikan langsung dari Bapak silahkan langsung kita berikan untuk Bapak kepada masyarakat oke terima kasih kepada Sobat-Sobat Kominfo maupun masyarakat di Pekanbaru khususnya dan seluruh masyarakat yang mempunyai tanah di Kota Pekanbaru agar tetap menjaga dan memelihara tanahnya secara fisik karena itu memang amanat undang-undang untuk yang belum bersertifikat segera daftarkan sertifikatnya Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang sudah bersertifikat dan sertifikatnya lama mohon didatang ke Kantor Pertanahan untuk kita plotting untuk kita sesuaikan datanya untuk kita rapikan datanya karena kami dalam rangka pendaftaran Pekanbaru lengkap yang tujuannya juga nanti supaya tanah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sedikit lebih aman dengan sudah terupdate-nya data terbaru dan kami di di momen ini juga kami sampaikan bahwa tahun depan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru masih mendapatkan target PSN dalam hal ini PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap silahkan segera laporkan ke kami tanah-tanah yang belum bersertifikat untuk kami jadikan target PTSL tahun 2025 karena insyaallah target kita tahun depan juga masih cukup banyak manfaatkan kegiatan PTSL PTSL karena sertifikatnya gratis sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk proses penerbitan sertifikatnya datangi kami di kantor Pertanahan Kota Pekanbaru lihat pelayanan kami jika ada yang kurang mohon dikoreksi terima kasih oke terima kasih Pak Doni nah buat seluruh Sobat Kominfo dan masyarakat apapun masalah pertanahan langsung saja tanpa banyak mikir ya Pak ya langsung saja selesaikan di kantor Pertanahan Kota Pekanbaru nah terima kasih untuk Pak Doni sudah mau main-main siap ke podcast Disko Minfotik dan ditunggu lagi ya Pak ya undangan selanjutnya mungkin ini kita tentang pelayanan dan mungkin selanjutnya lebih detail lagi nih Pak nah oke Sobat Kominfo maka berakhirlah podcast pada hari ini jangan lupa terus saksikan podcast Disko Minfotik Provinsirial di YouTube channel Disko Minfotik Provinsirial sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh